Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah kawan-kawan Sama-sama kita ketahui bahwasannya Peraturan Menteri nomor 25 Tahun 2020 Yaitu tentang Pengendalian transportasi selama Masa Idul Fitri Dalam rangka pencegahan penyebaran Corona atau virus COVID-19 Di pasal 1 ayat 2 Larangan sementara Penggunaan sarana transportasi Sebagaimana dimaksud Yaitu transportasi darat Perkereta apian Laut dan udara Nah bisa dilihat di gerbang bandara Kuala Namu saat ini kita Sangat sunyi, sepi Tidak ada kegiatan Sangat sepi Lanjut di pasal 1 ayat ketiga Larangan sementara Ini berlaku mulai tanggal 24 April 2020 Sampai tanggal 31 Mei 2020 Nah ini kan masih di Gerbangnya aja yang sepi Teman-teman Daripada penasaran Yuk kita ke terminal Bandaranya Sepi atau tidak Oke Ikuti ya Ikuti ya Terima kasih telah menonton! 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 Pandemi Corona yang sedang terjadi di seluruh dunia Memberikan kekhawatiran dan kecemasan tersendiri Akan hari ini, esok, dan nusah Belajarlah dari hari kemarin Hiduplah untuk hari ini Dan berharaplah untuk esok hari Harapan itu penting Karena itu akan membuat hari ini Lebih mudah untuk dijalani Jika kita percaya Bahwa hari esok akan lebih baik Belas kasihan mengikat kita satu sama lain Bukan rasa kasihan Tetapi sebagai manusia Yang belajar bagaimana mengubah penderitaan menjadi harapan Untuk hari lebih baik Harapan adalah suatu hal yang menakjubkan Harapan bertengger pada jiwa Dan sekarang Selamat menikmati Dan sekarang Hanya tinggal tiga hal Keyakinan Harapan Dan cinta Cepat sembuh Bumiku Kami rindu Seperti dulu Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton